Bang Sobat bikin bocirot Sob, wow Ya, baso aci beranak nih Baso yang lagi viral Sob, basonya gede-gede banget Ada isinya, dan kuahnya ini Wow, kuahnya Merah, pedes Gurih, dan ini ada Baso beranaknya Kita akan ambil Baso beranaknya Uh, gedenya Uh Jadi kita akan bikin Adonan bakso nya Disini ada daging sapi Yang udah digiling Terus juga daging ayam udah digiling Ini setengah kilo, setengah kilo ya Kita akan campur Disini ada bawang putih goreng Bawang merah goreng Sama bawang putih Dua siung Untuk bumbu-bumbunya itu disini Ada lada Kaldu bubuk Garam Dan baking powder Kita jadikan satu disini Nah untuk pengenyalnya Kalian bisa gunakan ini nih Sob Ini kalian bisa beli Di tukang gilingan daging ya Ini mesti tersedia Ini biasanya dipakai untuk pengenyal bakso Ini kita bisa kasih sekitar Dua sendok Makan Untuk satu kilo Daging ini Kita masukin ya semua bahan ini Ke dalam chopper Kemudian kita masukin cairan Disini ada es batu Putih telur Dan kita chopper lagi Terakhir kita masukin tepung tapioca Oke Adonannya sudah jadi Oh adonannya kental Kita akan bikin Bakso kecilnya dulu nih Bakso kerikilnya ya Bakso untuk isian Jadi kecil-kecil aja Kalau bakso Isiannya Orang bilang sih Bakso kerikil Kecil aja Ukurannya kecil Tetap bulat Bakso kerikilnya Bakso kerikilnya Udah mateng Kita angkat dulu Oh kenyal sekali Langsung dul 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 Untuk isiannya Disini kita pakai tulang rangu Tulang rangu itu tulang muda Terus ada daging Sama nanti cabai ini Kita iris Nah ini tulang rangunya Kita kecil-kecilin aja Ini tulang rangu itu Enak ya Tulang rangunya Sudah kita potong-potong Ini daging Kita iris kecil-kecil Oh iya ini udah direbus ya Jadi lebih gampang kita Cacahnya Gunain cabai rawit merah Yang pedus Satuin Ke daging Kemudian ini dagingnya Kita akan bumbuin Kasih aja Garam 1,4 sendok teh Kal bubuk 1,4 sendok teh Kemudian campur Bawang goreng merah Aduk semua Ini buat isian Begini aja udah Burih enak nih Kita akan bikin Baso beranak ya Nah ini cetakannya Bisa pakai mangkok Ini cuma alat bantu aja Nah ini kita Ini ya Kita taruh dulu disini Jadi kita Cetak di mangkok Kita ratain dulu Kurang lebih Ya kayak gini aja sih Kalau udah Tinggal kita isi Isiannya disini ada Daging Ya daging pedas Daging itu ada tulang rangunya Mantap banget nih Kalau udah baso Isian begini nih Lagi ada tulang rangunya Tuh Banyak lagi Uh royal deh ya Udah gitu Kita kasih baso kerikil Baso kerikilnya Kita masukin Berapa nih Mau 4 Biasanya isi 3 Tapi kalau gini Bang sobat mau kasih 5 Uh royal Kalian bisa isi 3 aja ya Ini kalau yang belum Bisa Bikin baso beranak Maksudnya banyak-banyak Nah ini kita tutup Pake adonan Tutup aja gini Nanti kita ratain Nanti kita cetak Tetap ngebuletnya Pake tangan nih Tangan yang penting Udah dicuci bersih Pastiin Gak ada yang bocor Nah udah Kita keluarin Kita celupin dulu Sendok Yang gak terlalu lengket Ke air Ya kan Nah ini kita keluarin Kita keluarin disini Nah pastiin ini Jangan sampai bocor ya Jadi kalau ada Yang bocor Langsung kita tutup Ada adonan yang masih Nempel disini Kita ambil aja Pastiin Ketutup Kalau kalian mau Dibentuk bulat Dan Lebih licit Ini cuma pake Sendok aja Kita celupin ke Air Ya kan Terus kita Iniin Tuh Dia akan Licin langsung Kan tadinya geradakan Tuh Iya kan Tuh Langsung licin dia Sekarang Udah rata gini Kita Licinin Kita Pake tangan Apa ya Bulatnya Sudah kayak Ini aja Main apa namanya Bikin Kendik dari tanah liat Ini udah begini Tinggal kita cemplungin Kesini Jadi bahasa beranak Tunggu aja ntar Sampai mateng Ini udah Tadi udah bikin satu nih Ini ada Daga ini Tuh Agak mateng Likit Itu Kan Segede gini Tuh Mekar juga Dia Wow Ini Udah mateng nih Sob ya Jadi setelah ngambang Begini Sekitar 15 menit Mateng dia Tuh Wuh Segede ini Bakso beranak Nih Sob Kita angkat nih Wuh Mantap Ini Sob Bakso nya Gede Banget Wow Bakso Beranak Puas Banget nih Makan satu Juga nih Wuh Nah ini Air bekas Ngerebus Bakso Jangan dibuang Sob Karena ini kaldu Warnanya aja Kuning Gini kan Ini ada tulang Tulangnya kita Rebus Disini Biar nanti Airnya sedep Banget ya Bahan-bahan Untuk kuah Disini Ada cabai keriting Cabai rawit merah Cabai besar Bawang Merah Bawang putih Dan Kencur Semua ini Kita haluskan Kita tumis Bumbu yang udah Dihaluskan Dihaluskan Cabai nya Banyak banget Ini Sob Mestinya Pedas Kasih daun jeruk Kita ambil Sobek dulu Ya Daun jeruknya Biar wangi Kita tumis Sampai Harum Sampai Sedap Setelah harum Ini kita masukkan Kedalam kuah Taruh sini Sob Wow Ini kuahnya Bakalan mendok Banget Sampai Sambalnya Segini Sob Kita masukkan Garam Lada bubuk Dan kaldu bubuk Adup Adup Ini kuahnya aja udah Merah begini ya Dan kuahnya ini berkaldu banget Oh iya Ditambahin juga gula pasir ya Tambahin lagi Cabai rawit merah Kacau ya Pokoknya ini lebaran makan begini Ini bakalan ngilangin Mabok dari santan Belengar dari santan ya Ini makan beginian Oh seger bener Terakhir Kuahnya kan udah jadi Kita masukin basonya Uh Kacau nih Baso beranak Sob Wah pedas Ini dia Bocirot Makanan yang lagi viral nih Sob ya Uh Ini pedas Dan ini ada Baso beranaknya Kita akan Ambil baso beranaknya Uh Gedenya Kita taruh sini dulu Sob Baso beranak Ini karena panas Jadi kita Pakai ini Terus ini ada Baso aci Lengkap ya Baso aci Baso beranak Ada tetelan Dengan kuah pedas Kita ambil kuahnya Disini juga ada Baso uratnya Oh Ini puas banget sih Makan begini nih Sob Oke Kita akan belah nih Sob ya Selanjutnya kita kasih Cikur Ini biasa Kalau baso aci ada ini ya Terus ada lidah Ada somai kering Kemudian kita kasih Jeruk limau Uh Kacau Sob Hmm Kacau banget ini Nih lor pokoknya Kita akan belah nih Sob Wow Ada baso lagi Dalam baso Dan ini ada Tulang rangu Ya Uh Kacau ini Sob Baso beranak Kalian harus coba ini Karena ini Gurih pedas dan Pocirot ini Lagi viral Sob Ya Kalian harus coba Sob Luar biasa ini Ada baso beranaknya Oh 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 Oh